Pemirsa Menko Maritim dan sumber daya Rizal Ramli kembali mengepret. Kali ini Rizal menyebut ada pejabat keblinger yang mendorong negosiasi pengajuan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk dipercepat. Rizal menyatakan kontrak karya Freeport Indonesia yang berakhir pada 2021 seharusnya baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak minimal pada tahun 2019. Namun mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur itu menyebut ada oknum pejabat yang disebutnya keblinger justru mau mempercepat negosiasi kontrak Freeport demi kepentingan asing. Padahal menurut Rizal berakhirnya kontrak Freeport merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki citra bangsa. Di antaranya dengan mengelola tambang di Papua secara mandiri demi kepentingan rakyat. Terima kasih telah menonton! Di percepat negosiasi perpanjangan kontrak Freeport lain-lain dan sebagainya. Padahal ini kesempatan emas untuk mereride sejarah. Kita kan nggak bagus mengelola sektor mineral.